Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman kita lanjutkan lagi untuk berbagi pengalaman berterguna di lahan sempit perkotaan yang harus kita lakukan 5 poin sekarang pada poin yang kelima poin yang kelima ini adalah hal yang menunjukkan indikator kita berterguna itu berhasil yaitu indikatornya adalah adanya bisa kita panen madu lalu selanjutnya lagi setelah kita bisa panen bagaimana cara melakukan perawatan sehingga panen itu bisa berkelanjutan setelah bisa berkelanjutan nanti kita lanjutkan lagi dengan panen lestari bahkan panen yang lebih jauh lagi yaitu adanya pengembangan jadi pengembangan dari pecah koloni untuk panen madu dan perawatan lahan sempit perkotaan atau poin terakhir dari 5 hal yang harus dilakukan berterguna di lahan sempit perkotaan yaitu yang pertama adalah panen madu jadi panen madu bagaimana caranya ya tentunya pertama kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu nanti jangan teman-teman melakukan kesalahan seperti yang kami lakukan karena ketidaktahuan kami jadi kita punya koloni sudah cukup lama sudah banyak lalu tidak kita panen akhirnya yang terjadi ya sudah segitu-gitu terus lalu tidak bertambah madunya seperti itu kelihatannya si koloni merasa tidak membutuhkan lagi ya sudah seperti itu terus akhirnya dia madu itu bertahan di situ nah sebaiknya teman-teman langsung lakukan pemanenan supaya nanti diisi lagi nah untuk pemanenan ini ada tiga tiga kelompok untuk teknik pemanenan yang pertama adalah untuk kelompok trigona besar yang ukurannya besar misal untuk si torasika torasika itu adalah koloni yang paling produktif jadi koloni ini sangat produktif sekali sehingga kita kalau memiliki si torasika itu bisa panen satu sampai dua bulan itu bisa panen sekali untuk satu lognya terus selanjutnya lagi yang untuk koloni sedang misalkan untuk itama ini yang ada di sini untuk itama ini kita bisa panen tiga sampai empat bulan ini untuk si itama juga untuk si biroi sekalipun biroi itu ukuran trigonanya kecil tetapi dia termasuk koloni besar jadi koloni koloni si biroi itu besar artinya sekalipun ukuran si kelulut ini kecil tetapi dia bisa berjumlah yang sangat banyak dalam satu koloni itu sehingga dia bisa hampir menyamai dengan si itama yang ukurannya relatif besar nah untuk ukuran ini kita bisa panen tiga sampai empat bulan itu sekali selanjutnya lagi untuk si koloni yang kecil jadi sebenarnya ini ukurannya sama ya dengan si kurang lebih sama dengan biroi tetapi koloninya koloninya itu adalah kecil artinya dia jumlah dari kelulut itu tidak banyak dalam satu setop atau satu tempat itu satu sarang nah untuk ukuran yang kecil seperti ini biasanya kita bisa panen empat sampai enam bulan itu sekali ini kalau yang di atas semua ini tadi yang kami sebutkan kalau koloni-koloni itu sudah mapan jadi sudah siap siap produksi jadi bukan koloni yang baru saja dilakukan domestikisasi atau juga baru dipindahkan dari log horizontal ke setop permanennya nah ini yang tentunya teman-teman juga harus tahu jadi setelah kita panen perdana selanjutnya lagi bisa panen berikutnya seperti waktu-waktu yang tadi kami sebutkan di atas nah disini dari sisi pemanenan nah cara pemanenan nanti kita langsung lihat sebelum dipanen kita survei dulu mana yang harus kita lakukan kalau untuk pemanenan yang ukurannya untuk trigona besar biasanya memiliki untuk si pot madu itu besar kita gunakan peralatan penyedot jadi kita gunakan penyedot dengan cara yang portable terus selanjutnya lagi kalau untuk ukuran yang pot madunya itu kecil-kecil teknik pemanenannya dengan teknik dilakukan peras nah tentunya disini kami yang kami perkenalkan ke teman-teman adalah panen untuk madu yang menggunakan sistem topping untuk yang sistem setop seperti si si biroi dua susun vertikal itu sudah ada video-video yang sebelumnya teman-teman bisa lihat video kami cara memananya seperti apa cara melakukan pecah koloni seperti apa silahkan dilihat saja di Raihani channel jadi disitu cukup banyak teman-teman bisa melihat-lihat lalu nanti ditonton untuk yang sistem vertikal dengan stop nah untuk yang kali ini dalam hal ini kami akan memperkenalkan ke teman-teman teknik pemanenan dengan sistem topping jadi nanti kita cek dulu koloninya seperti apa potnya sudah seberapa banyak mau dipanen segera atau tidak kita bisa survei nanti satu persatu jadi itu indikasi dari kita berterguna di lahan sempit perkotaan itu berhasil adalah dengan cara panen madi tersebut itu untuk ininya ya teman-teman jadi itu untuk pemanenannya teman-teman jadi kalau kita yang kita panen koloni-koloni kecil dengan pot kecil itu tidak bisa kita sedot kalau yang untuk topping pot-pot madunya besar seperti hitama atau rasika bisa kita lakukan penyedutan menggunakan alat ini jadi kita bisa gunakan alat seperti ini atau semacamnya atau yang lainnya jadi bisa ngerakit sendiri juga bisa nah namun sebelum kita lanjutkan ke pemanenan sekaligus kita sampaikan sekalian kami sampaikan untuk sharing masalah perawatan jadi setelah kita panen madu atau sebelum juga kita wajib melakukan perawatan jadi untuk yang poin kedua dari kegiatan 5 poin 5 yang harus dilakukan berterguna di lancepit perkotaan yaitu yang poin keduanya ini dari nomor 5 adalah perawatan koloni dan pegetasi jadi dalam berterguna itu tidak bisa lepas hanya merawat koloni karena kalau koloni itu kita yang kita biara kalau pegetasi itu adalah pakan kalau teman-teman biara sapi kambing dan burung itu jelas pemberian makannya kita bisa langsung secara kita tempatkan lalu kita sajikan di biaraan kita tersebut jadi kita langsung letakkan di sana dalam hal ini untuk pemberian pakan si koloni untuk trigona itu dengan cara kita menyajikan pegetasi nah selain pegetasi kita tidak bisa menyediakan sarang sarang juga tidak bisa kita setiakan kalau untuk si koloni trigona kelulut itu tidak bisa kita sediakan dengan cara kita buatin rumah tidak bisa yang betul kita hanya menyediakan pegetasi seperti yang sudah kita sampaikan di point pertama yaitu adanya si resin selanjutnya lagi di pegetasi ini tentu kita juga harus lakukan perawatan pemupukan terus pembersihan mengevaluasi lagi untuk si pegetasi ini apakah masih bisa ditingkatkan lagi karena keterbatasan lahan berarti yang harus kita ubah adalah si kualitas dan kalau kuantitas kan sudah tidak bisa karena lahannya terbatas jadi kualitasnya saja yang paling bisa kita ubah contoh yang kami lakukan dari pohon blimbing kami pagi-pagi lalu kami ganti dengan si AMP dan satu lagi itu tongkeng wangi selanjutnya lagi nanti satu menara lagi itu Orapro Nubis itu untuk kita meningkatkan produksi dari madu jadi semua itu butuh dilakukan perawatan jadi merawat koloni itu harus dengan cara selain dengan melihat sendiri cara koloninya kita seperti apa kita harus bagaimana kita membersihkan dan lain-lain untuk areanya juga kita harus melakukan perawatan pegetasi baik itu pemupukan dan lain-lain sebagainya selanjutnya lagi untuk tingkat lanjutnya adalah untuk setelah kita selesai disitu kita bisa lanjutkan nanti penambahan koloni dan selanjutnya lagi kita evaluasi lagi lebih lanjut jadi koloni nanti kita evaluasi lagi terus untuk penambahan koloni nanti bagaimana caranya tentu yang harus dilakukan saat menambah koloni adalah mengevaluasi dari hasil panen madu itu sendiri panen madunya dengan koloni yang ada apakah itu bisa tercapai dengan waktu waktu yang tadi kita ini ya kita sampaikan di atas tadi ya untuk masing-masing jenis koloni kalau sudah tercapai mungkin lebih cepat lagi bisa kita tingkatkan lagi dengan menambah koloni kalau itu misalkan kita berkeinginan untuk menambah atau juga bisa ditempuh dengan cara untuk menambah koloni itu dengan cara kita menambah pegetasi penambahan koloni bisa ditempuh dengan dua cara yang pertama yaitu kita dengan menambah atau membeli koloni baru artinya kita mendatangkan ke area kita ke kebun kita dengan koloni yang baru yang kedua pecah koloni nah dua hal tersebut punya hal-hal yang harus dipersiapkan kalau pecah koloni hasil pecah koloni itu kita tidak harus menambah untuk si pegetasi jadi pegetasi yang ada cukup kita rawat dengan sebaik mungkin itu masih bisa kita ini ya kita lakukan untuk penambahan itu dengan pecah koloni yang ada di tempat kita indikasi dari untuk mengevaluasi kesuksesan dari pecah koloni adanya kecukupan dari pegetasi di kebun kita adalah kita lihat indukannya indukannya seperti apa bisa berkembang atau tidak terus selanjutnya lagi juga si anakannya itu seperti itu nah nanti kalau misalkan itu tidak bisa berkembang berarti pegetasi itu kekurangan dan segera ditambahkan dengan pegetasi pegetasi yang instan yaitu misalkan dengan air mata pengantin ditambah kembali selanjutnya kalau dengan penambahan koloni dengan tambahan mendatangkan atau membeli itu teman-teman wajib harus mempersiapkan dulu untuk si lahan atau si pegetasinya sebagai contoh kami akan mendatangkan si itama dari sumedang kami sudah bersiapkan dulu untuk tempatnya sekaligus untuk pegetasinya jadi sebagai contoh seperti itu jadi tidak bisa kita menambah koloni hanya asal nambah saja tanpa perhitungan yang akhirnya akan membuat koloni itu punah dan yang jelas kita akan juga akan rugi secara materialnya nah ini saja untuk tingkat lanjutannya teman-teman kalau untuk yang perawatan tingkat lanjut seperti penambahan koloni dan lain sebagainya nanti kami akan lanjutkan lagi videonya dengan tingkatan-tingkatan yang tentunya bagaimana cara mempersiapkan pegetasi bagaimana pecah koloni meskipun sebelumnya kalau teman-teman pemula mau melihat itu pecah koloni juga sudah kami lakukan namun demikian saat itu kami hanya membuat video itu suatu kegiatan belum sifatnya yang mengedukasi jadi belum sifatnya itu memberi pembelajaran karena memang saat membuat itu betul-betul kami hanya melakukan belum punya evaluasi belum punya pengalaman adapun yang untuk berikutnya tentunya kami sudah paling tidak ada sedikit pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman